selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini jadi hari ini lagi ada acara Vespa disini saya lupa apa namanya ya, sebentar-bentar sebentar saya update namanya jadi kebetulan disini ada Vespa juga dari aliran klasik ada, modern juga ada nah ini salah satu yang menarik rasa ingin tahu saya mengenai Vespa Vespa PX nih kalau setahu saya ya cuma nanti untuk lebih jelas kita tanya aja yang punya ini sebenarnya Vespa, Vespa apa? oke sebelum mulai ini sebelum mulai video lebih detail lagi jangan lupa di subscribe dulu DK8000 kalau sudah ayo kita masuk ke video utama selamat menonton oke, siap, satu, dua, tiga, apa ya? perkenalkan dulu siapa namanya bro? saya Gede Angga saya Gede Angga Gede Angga ya dari? dari Giyanyar oh dari Giyanyar, ada ikut loh? gak ada, ini dari pribadi aja pribadi, oke Pak Gede ya boleh diceritakan ini Vespa nya tipe apa ya, Den? ini Vespa nya tipe PX tapi basicnya dari PS oke lalu modifnya nih, ini kan modifnya beda banget ya, jarang banget Vespa 2 tak dimodif jadi se keren ini kalau boleh tahu apa saja bagian yang part yang sudah dimodif, Den? dari pertama di bodi di painting Baleng kan di warnanya apa namanya itu? saya kurang tahu juga warnanya ini tadi dibilang coklat coklat titanium coklat titanium ya, maka kan dari bodi di painting ulang terus dari kaki-kaki kaki-kaki boleh sekali ditunjukin mungkin ya? ya, ini kan dari kaki-kakinya ini pake ring 12 pake punyanya Vespa Matic Sprint dari cakram dan sobekernya kan udah di custom juga ini pake bahan maxis ukuran berapa ya? ini maxisnya ukuran 110-70 ring 12 oke terus cakram mungkin kita bisa ke arahnya ya? biar bisa diterangin nah ini kalau boleh tahu yang udah dimodif tadi kan dibilang ada cakram bisa diceritakan lebih detail ini cakram ini dari sobekernya saya ceritakan dari sobekernya sobekernya miliknya vario oke saya custom jadi untuk di Vespa biar biar masuk dia dari kaliper saya pake Brembo pake Brembo 2 piston sama piring cakramnya saya pake custom dari apa namanya dari motor-motor bebek biasa RCB kayaknya itu? itu RCB eh gak merahnya CR7 kayaknya oh CR7 ya oke saya saya CR7 terus selang rem selang rem itu kayaknya udah modif juga tuh kayaknya? selang rem pake drift pake drift ya oke oke safe mungkin kita ke atas sedikit ini dari lampu sennya? lampu sen dari PX ya dari New PX New PX ya New PX kalau ini nah ini banyak kayaknya modifnya ini di bagian sini di bagian Stangnya segala macem ya? Stangnya udah pake gas spontan tapi gas spontan Jepangan gas spontan Jepang ya pake EZ EZ125 selama masternya pake Supra oke dari kepala paling di di reflektornya pake demaker cuma itu aja sih kepalanya ya nah ini nih gripnya gripnya pake ini kan Supra punya ini orinya Excel ya kalau ininya apa namanya? karetnya apa? grip ya dari pespa punya itu ya? ini pespa Uri pespa punya Uri pespa sprint pespa metric sprint kalau ini nih stabilisernya dia nih yang di pojok oh ini pake yang biasa nih yang biasa belum bisa beliin yang bermerah ha 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 siap siap speedo speedo dimodil gak speedonya? oh speedonya gak masih standar New PX ya oke ini juga kalau gak salah nih terus ini kalau gak salah ada ini juga nih apa namanya? full meter juga ya oke siap 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 ini nih boleh diceritain nih di bagian decknya dia oh bagian ini ada platnya nih ada plat ini platnya ini after market nih udah ada jadi boleh tau mungkin ada fungsinya atau pemanis aja? iya cuma pemanis aja iya kan banyak juga plat-plat gini siap siap ini juga ada penambahan nih kayaknya nih apa namanya nih di bagian doa nih? ini kalau ini dari ini sehat ini tepeng air aja sih cuma sebagai pemanis aja oke gak tau nama aslinya itu customer itu ya? gak emang udah emang udah emang ada after market oh oke 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 siap siap udah ada dari after market Pespa nya sekarang kita bergerak sedikit ke bagian mesin mesin mesinnya masih standar mesin masih standar masih hori di rebuild lagi? di rebuild lagi? ini kan aslinya platina saya tambah ke ubah ke CDI aja ya cuma itu ya di rebuild lagi gak? di rebuild maksudnya di restorasi lagi gak mesinnya? oh mesin pasti di restorasi ya soalnya kan mesinnya tahun lapan lapan satu kalau gak salah mesinnya udah di restorasi ulang lah dari awal biar bawahnya nyaman juga biar enak terus saya lihat kenal potnya juga nih udah custom juga nih kayaknya ya kenal potnya udah ada after market ya dari DRC Victoria yang stainless tapi yang stainless ya kalau boleh tahu harga kenal potnya berapa? harga kenal potnya 1,2 1,2 ya ya terus ban belakang kalau boleh tahu ukuran? sama juga ban belakang ukurannya sama 110 juga? 110 kalau gitu gak bisa masuk ya soalnya emang udah mentok di 110 dan 12 oke 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 kita ke bagian belakang dulu sedikit belakang juga kayaknya lampu belakangnya aneh nih kayaknya nih boleh dijelasin sedikit nih? lampu belakangnya after market juga nih dari khusus buat PS sama PX? gak semua Vespa juga boleh ya ini dari Posata oke oke sennya masih sennya masih New PX pakai sennya New PX oke ini yang terakhir mungkin update-an di Jok ya? ini Joknya udah aliran-nya sih kayaknya udah racing nih kayaknya ya Joknya Joknya udah single seat gitu ya? Joknya udah single seat dari Cafe Racer Aquila ya ee dimana boardnya? ee after market juga ya udah after market semua oke deh peranyaan terakhir deh kalau boleh tahu eh sedikit deh kalau boleh tahu berapa nih untuk budget untuk modifikasi si Vespa ini Jok? budget untuk keseluruhannya iya ya sekitar 18 lebih lah kurang lebih ya 18 juta kurang lebih sudah termasuk harga motor? sudah termasuk harga motor oke siap 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 oke kalau gitu deh ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang suka Vespa Vespa klasik terutama ya? ya kalau dari saya kalau mau pengen motornya kayak gini langsung aja nih kan ada dari full custom bengkelnya oh full custom iya langsung datang sana yang pengen Vespa nya lebih ganteng gitu hahaha yang lebih matching ya hahaha siap siap iya oke kalau gitu deh terima kasih banyak deh iya sama-sama nanti kita ketemu lagi jangan lupa ditonton deh ya juga ke 8 ribu deh ya iya makasih thank you deh yuk iya 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 tabak atk tabak t tabak selamat menikmati